Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Penggeledahan itu terkait dugaan suap izin pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menelan kerugian negara miliaran rupiah. Dengan pengawalan ketat aparat Brimopolda Sultra, tim penyidik KPK langsung masuk ke Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang berada di Jalan Abdullah Silondai, Kota Kendari. Penggeledahan berlangsung selama 9 jam dan menyita sejumlah alat bukti berupa dokumen. Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini diduga kuat terkait keterlibatan Nur Alam atas kasus suap izin pertambangan yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain Ruang Kerja, KPK juga menggeledah kantor dinas ASDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan rumah di Kelurahan Anaiboy, Kecamatan Kadaya, Sulawesi Tenggara. Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.